Inilah nama-nama ikan yang hidup di laut. Mari kita simak bersama. Ini adalah ikan kepe garis 8. Ikan kepe garis 8 ditemukan pada kedalaman antara 3 dan 20 meter di terumbu karang lautan. Ini adalah boxfish. Perkembang biakan ikan ini terjadi selama musim semi, dalam kelompok kecil yang terdiri dari 1 jantan dan 2-4 betina. Ini adalah koran angelfish. Ikan ini dapat ditemukan di samudera pasifik Indo Barat, dan kadang-kadang masuk ke perdagangan akwarium. Ini adalah ikan torani. Ikan torani ditemukan di semua samudera utama, terutama di perairan tropis dan subtropis di samudera Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Ini adalah naga laut berdaun. Naga laut berdaun menghuni perairan pantai hingga kedalaman setidaknya 50 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah hiu macan tutul. Makanan utama hiu ini adalah kerang, cacing sendok, kepiting, udang, ikan bertulang, dan telur ikan. Ini adalah ikan badut. Ikan cantik ini hidup dengan memakan pelangton serta alga untuk bertahan hidup. Ukuran ikan ini berkisar 14 hingga 16 cm. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk bisa berenang mundur dan bahkan melompat keluar air dengan mengepakkan sirip depannya. Paus ini sering muncul di permukaan. Ini adalah ikan layaran. Paru ikan ini digunakan di dalam perburuannya akan ikan-ikan pelagis yang lebih kecil seperti ikan tuna dan tongkil. Ini adalah ikan batu. Tulang tajam yang dimiliki ikan ini dapat muncul secara tiba-tiba dan menusuk mangsanya, serta mengandung racun yang mematikan. Ini adalah penyu. Pada beberapa kasus, daging penyu bisa menyebabkan keracunan makanan yang dikenal sebagai celoni toksisam. Pada beberapa kasus, daging penyu bisa menyebabkan keracunan makanan yang dikenal sebagai celoni toksisam. Menjadi salah satu spesies ikan pari yang banyak diburu untuk konsumsi maupun untuk atraksi di kolam akwarium. Ini adalah Hiu Gergaji. Hiu Gergaji adalah penghuni dasar berpasir atau berlumpur di perairan pantai yang dangkal, muara, dan sungai serta danau air tawar. Ini adalah Hiu Harimau. Usia rata-rata Hiu Harimau di alam liar adalah 27 tahun, meskipun beberapa dapat hidup hingga usia 50 tahun. Ini adalah Paus Sperma. Paus ini bisa menyelam hingga kedalaman 3000 meter untuk mendapatkan mangsa utamanya yaitu cumi-cumi raksasa. Ini adalah Paus Orca. Tidak ada hewan yang berburu orca. Paus ini memakan berbagai jenis mangsa, termasuk ikan, anjing laut, burung laut, dan cumi-cumi. Ini adalah Gurita. Gurita mempunyai masa hidup yang relatif singkat dan beberapa spesies hanya hidup selama 6 bulan. Ini adalah Hiu Putih. Hiu Putih menggunakan kecepatan tinggi untuk menangkap mangsa. Berkat tubuhnya yang ramping, mereka dapat berenang dengan kecepatan hingga 24 km per jam. Ini adalah Lobster. Lobster merupakan hewan kanibal. Saat berada di tahap molting, lobster akan lebih mudah diserang karena kondisi lobster lemah. Ini adalah Singa Laut. Singa Laut membentuk kelompok untuk melindungi diri dari predator, seperti Paus Pembunuh, Hiu, Serigala, dan Beruang Kutub. Terima kasih. Ini adalah Paus Biru. Mamalia terbesar di bumi yang hingga saat ini masih hidup, bukanlah gajah atau jerapah melainkan Paus Biru. Ini adalah Megalodon. Seekor Megalodon yang sudah dewasa diketahui memiliki berat sekitar 50 metrik ton. Itu lebih dari 50 ribu kilogram, dan panjangnya 15 sampai 18 meter. Ini adalah Walrus. Karakteristik paling unik Walrus yang membedakan Walrus dari anjing laut dan singa laut adalah gadingnya. Ini adalah Belut Pelikan. Ciri yang paling menonjol dari Belut Pelikan adalah mulutnya yang besar, yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Ini adalah Hiu Martil. Hiu Martil merupakan hiu yang sangat berbeda dibanding lainnya. Kepalanya yang mirip Martil itu membuatnya terlihat lebih sangar. Ini adalah Paus Bertanduk. Paus Bertanduk merupakan jenis paus yang sepanjang tahun hidup di perairan Artika sekitar Greenland, Kanada, dan Rusia. Terima kasih telah menonton!